Hai, para traveler, siapa yang gak kenal Belanda? Negara kecil di Eropa ini terkenal banget dengan kincir anginnya yang ikonik dan ladang tulip yang luas. Tapi, Belanda itu gak cuma soal itu aja loh. Ada banyak hal menarik lainnya yang bisa kamu temukan di sini. Kalau kamu pikir Belanda itu cuma kota-kota besar, kamu salah besar. Belanda punya banyak banget area pedesaan yang indah dengan pemandangan alam yang memukau. Ada ladang tulip yang luas, hutan pinus yang rimbun, dan pantai-pantai yang cantik. Yuk, kita jelajahi keindahan Belanda bersama-sama. Namun, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sejarah singkat Belanda. Belanda punya sejarah yang panjang dan kaya. Negara ini pernah menjadi salah satu negara adidaya maritim dan memiliki koloni di berbagai penjuru dunia. Wilayah yang kini menjadi Belanda dulunya adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Romawi, wilayah ini seringkali menjadi ajang perbutan kekuasaan antara berbagai suku Jermanik. Pada abad pertengahan, wilayah Belanda terpecah menjadi beberapa negara kecil seperti Amsterdam dan Rotterdam. Abad ke-17 adalah masa keemasan bagi Belanda. Dengan armada laut yang kuat, Belanda menguasai banyak wilayah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada abad ke-18, kekuasaan Belanda mulai menurun akibat perang yang berkepanjangan dan persaingan dengan negara-negara lain. Pada abad ke-19, Belanda berhasil meraih kemerdekaan dari Perancis dan membentuk kerajaan Belanda. Sebagai perbandingan, Jawa Tengah memiliki luas sekitar 32.800 km persegi. Jadi, Belanda sedikit lebih luas dari Jawa Tengah. Batas negara Belanda adalah Sebelah Utara, Laut Utara Sebelah Timur Jerman Sebelah Selatan Belgia Dan sebelah Barat, Laut Utara Amsterdam, ibu kota Belanda, adalah kota yang penuh pesona. Euro adalah mata uang resmi yang digunakan di Belanda sejak tahun 2002. Sebelumnya, Belanda menggunakan gulden. Bahasa resmi di Belanda adalah bahasa Belanda. Jumlah penduduknya saat ini adalah 18.259.698 jiwa. Sistem pemerintahan di Belanda menganut sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Artinya, meskipun memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara, kekuasaan tertinggi sebenarnya berada di tangan parlemen. Agama di Belanda mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kristen Meskipun jumlahnya menurun, Kristen masih menjadi agama terbesar di Belanda. Terdapat berbagai denominasi Kristen, seperti Katolik Roma dan Protestan. Islam adalah agama minoritas terbesar di Belanda. Komunitas muslim di Belanda cukup beragam, berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tidak berafiliasi Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok ini merupakan yang terbesar. Mereka yang tidak berafiliasi dengan agama biasanya memiliki pandangan yang lebih sekuler dan liberal. Terdapat juga penganut agama Hindu, Buddha, Yahudi, dan agama-agama lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Belanda, negeri kincir angin yang terkenal dengan keju dan tulipnya, menyimpan segudang fakta unik yang menarik untuk diketahui. Berikut beberapa di antaranya. Negeri di bawah permukaan laut Sekitar 26 persen wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut. Ini membuat Belanda menjadi salah satu negara dengan sistem pengelolaan air paling canggih di dunia. Sepeda adalah raja jalanan. Bersepeda adalah gaya hidup di Belanda. Jalur sepeda yang luas dan aman membuat bersepeda menjadi pilihan utama untuk transportasi sehari-hari. Banyak penjara ditutup. Karena tingkat kejahatan yang rendah, banyak penjara di Belanda yang ditutup. Belanda bukan Holland. Holland sebenarnya adalah nama dua provinsi di Belanda, yaitu Nord Holland dan Zuid Holland. Namun, nama Holland sering digunakan untuk merujuk pada seluruh negara Belanda. Gloemencorso Parade bunga atau Gloemencorso adalah tradisi tahunan di Belanda, terutama di wilayah selatan. Parade ini menampilkan kendaraan yang dihias dengan bunga-bunga indah. Minum kopi Orang Belanda sangat menyukai kopi. Mereka sering minum kopi saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Pesta Sinterklaas Sinterklaas adalah tokoh seperti Santa Claus di Belanda. Setiap tanggal 5 Desember, anak-anak akan menerima hadiah dari Sinterklaas. Keju Belanda terkenal dengan berbagai jenis keju, seperti Gouda, Edam, dan Maasdam. Meskipun sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia meninggalkan luka mendalam. Penting juga untuk melihat sisi positif dari negara ini. Berikut beberapa di antaranya. Pendidikan berkualitas Sistem pendidikan di Belanda sangat baik dan gratis untuk semua warga negara. Mereka menekankan pada pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Kesejahteraan Masyarakat Belanda memiliki sistem kesejahteraan sosial yang sangat baik, dengan layanan kesehatan universal dan tunjangan pengangguran yang memadai. Arsitektur unik Kota-kota di Belanda memiliki arsitektur yang khas, dengan banyak bangunan bersejarah dan kanal-kanal yang indah. Seperti negara manapun, Belanda juga memiliki sisi gelap yang perlu diperhatikan. Kolonialisme Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dan wilayah lainnya meninggalkan luka mendalam. Eksploitasi sumber daya alam, perbudakan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda selama masa kolonial masih menjadi perdebatan hingga kini. Legalisasi narkoboy ringan Kebijakan legalisasi ganja di beberapa kota di Belanda seringkali dikritik karena dianggap dapat memicu peningkatan penggunaan narkoboy dan masalah sosial lainnya. Perubahan iklim Belanda sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut. Belanda, dengan kota-kota bersejarahnya yang indah dan kanal-kanalnya yang menawan, juga menawarkan kehidupan malam yang semarak dan beragam. Dari barbar kecil yang nyaman hingga klub malam yang berdenyut. Amsterdam Pusat kehidupan malam di Belanda Red Light District Meski kontroversial, Red Light District adalah ikon kehidupan malam Amsterdam. Kawasan ini terkenal dengan jendela-jendela merah yang menyala terang dan barbar yang menyajikan berbagai minuman. Leidze Plain Square yang ramai ini adalah jantung kehidupan malam Amsterdam. Anda akan menemukan berbagai bar, kafe, dan restoran di sini. Rembrandt Plain Terkenal dengan klub malamnya yang besar, Rembrandt Plain adalah tempat yang tepat untuk berdansa hingga larut malam. Rotterdam Kota Pelebuhan ini menawarkan suasana yang lebih modern dan edgy. Anda akan menemukan banyak bar dan klub dengan musik elektronik dan haus. Dengan beragam pilihan hiburan, suasana yang santai, dan orang-orang yang ramah, Anda pasti akan menemukan tempat yang sesuai dengan selera Anda. Setelah tadi kita membahas tentang kehidupan malam di Belanda, saatnya kita bahas tentang destinasi wisata di Belanda. Yuk, kita lihat sama-sama wisata populer di sana. Kanal Amsterdam Memang tak lengkap rasanya jika berlibur ke Belanda tanpa mengunjungi wisata kanalnya. Kanal-kanal ini dibangun pada abad ke-17 dan merupakan simbol kebanggaan kota Amsterdam yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Kanal Amsterdam ini bahkan sudah sering sekali dijadikan tempat syuting film terkenal Hollywood. Keindahan kanal ini memang unik dan terkesan romantis. Terdapat 1.500 jembatan. Ditambah dengan sekitar 1.500 bangunan monumental yang tentunya membuat pengalaman liburan kamu makin seru. Desa Kinderdijk Tempat wisata di Belanda selanjutnya adalah sebuah tempat yang menjadikan Belanda mendapatkan julukan sebagai negeri kincir angin. Nama tempat wisata tersebut Desa Kinderdijk. Di Desa Kinderdijk inilah terdapat kincir angin tertua di Belanda yang dibangun pada tahun 1740. Sistem kincir angin yang ada di Desa Kinderdijk berfungsi untuk menguras air laut, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah daratan. Suasana nyaman saat berada di Desa Kinderdijk adalah daya tarik lainnya. Para wisatawan bisa menggunakan sepeda untuk berkeliling Desa Kinderdijk. Selain itu, Desa Kinderdijk juga mendapatkan status sebagai situs warisan dunia UNESCO. Taman Bunga Keukenhof Taman bunga ini bahkan disebut-sebut sebagai taman terindah di dunia dengan ladang tulip terbesar di Belanda. Biasanya tempat wisata di Belanda satu ini akan dibuka pada bulan Maret, Mei, ketika pedesaan di Belanda akan berubah menjadi padang bunga yang sangat luas dan indah yang tentunya akan memanjakan mata. Jenis bunga yang ditanam di Taman Bunga Keukenhof ini antara lain tulip, sakura, anggrek, mawar, lavender, dan tumbuhan subtropis lainnya. Dengan luas sekitar 32 hektare, Taman Bunga ini terbagi menjadi beberapa jenis taman yang memiliki gaya masing-masing, di antaranya Nature Garden, English Landscape Garden, Japanese Garden, serta Historical Garden. Pantai Skeveningen adalah salah satu pantai paling terkenal di Belanda. Terletak di Denha. Pantai ini menawarkan hamparan pasir luas, dermaga panjang, dan berbagai aktivitas air seperti berselancar angin dan berenang. Selain itu, di sekitar pantai juga terdapat banyak restoran, kafe, dan toko-toko yang menjual oleh-oleh. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Belanda juga punya kuliner yang unik dan lezat. Stroopwafel Kue tipis renyah dengan lapisan karame lembut di tengahnya ini adalah salah satu ikon kuliner Belanda. Bitterballen adalah semacam kroket kecil-kecil yang berisi daging cincang yang gurih dan renyah di luar. Biasanya disajikan dengan saus mustard manis. Camilan ini sangat populer di bar dan kafe di sana. Oke, sampai di sini pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.